ya Halo selamat datang kembali di indoparts channel so di video kali ini aku mau share kepada kalian tutorial gimana cara pasang face dari Google atau dari downloadan kalian nah biasanya face-face ini dipasang untuk melengkapi face pemain yang kurang mirip di face kalian Oke gimana cara memasang langsung aja kita masuk ke tutorialnya Oke disini saya akan mencontohkan pemasangan face di Cristiano Ronaldo ya teman-teman Oke kita buka dulu pemainnya dan ini dia bisa kalian lihat ini merupakan face bawaan dari face bsp-nya seperti itu jadi ini face nya belum diedit masih bawaan dari face nya itu sendiri dan kita akan merubahnya atau mengupdate face nya supaya lebih mirip Oke seperti itu Oke selanjutnya kita keluar terlebih dahulu untuk melihat file hasil downloadan dengan kalian ya atau kita lah Oke kita masuk ke aplikasi Z archiver kemudian kita buka folder download nah ini dia merupakan face downloadan langsung aja kita ekstrak biasanya file downloadan itu isinya ada screenshot dan juga ada si face nya itu sendiri nah di bagian screenshot apa sih yang bisa kita lihat yang bisa kita lihat adalah tipe dari si base face nya itu sendiri Oke di file ini atau di face Cristiano Ronaldo ini dia memiliki base warna kulit 2 dan juga tipe 13 Oke langsung kita masuk ke dalam gamenya kemudian kita buat sama seperti yang ada di screenshot tadi teman-teman yaitu skin 2 dan juga tipe 13 nah oke kalau udah seperti ini bisa kalian lihat ini merupakan base face dari Cristiano Ronaldo untuk pes atau untuk face ini ya Nah kalau udah kita klik tombol kembali untuk memunculkan file yang nantinya bakal kita cari name Seperti biasa masuk ke alat pengembang dan juga kita centang save new tekstur Hai Kek kalau udah kita kembali masuk ke dalam gamenya Hai Nah kalau udah kita matikan lagi tadi fungsi dari save new teksturnya Hai Nah kalau udah kita kembali ke gamenya dan juga kita langsung save saja atau kita simpan Hai agar nanti tidak ngulang-ngulang lagi dari awal Nah kalau udah kita langsung keluar saja dari gamenya Hai Oke kita masuk kembali di aplikasi Z archiver ya teman-teman Hai di sini kita buka Nah di sini kalian lihat namanya itu face s-cr7.png nah nantinya kalau kalian mau rename itu harus sama persis kayak seperti itu ya Nah kita masuk ke folder tekstur kemudian masuk ke folder Hai PSP nya jogres nah disini kita cari file yang akan kita rename tadi yang untuk memudahkan kita klik atau urut berdasarkan tanggal dan ketemulah si file-nya tadi seperti biasa atau di tutorial tutorial sebelumnya kalian tinggal klik rename dan juga ambil angka atau huruf 8 ya 8 terakhir kemudian kalian salin Hai Nah kalau dari salin kita masuk ke aplikasi yang namanya explore aplikasi ini berguna untuk merek mere edit file tekstur dot ini ya teman-teman nah oke file tekstur dot ini itu biasanya ada di penyimpanan internal ya teman-teman di sini bisa kalian lihat di penyimpanan internal kemudian masuk ke folder PSP dan folder tekstur nah kemudian sesuaikan dengan folder pes kalian kalau tempat saya kan ini karena jogres nah katomulasi tekstur dot ini kemudian kita klik saja dan kita klik tombol edit Hai nah langsung aja kita masukkan 16 angka nol seperti biasanya kemudian kita tempelkan hasil dari salinan kita tadi kemudian kita tambah sama dengan nah kemudian disini kita rename sama persis dengan fotonya tadi yaitu facecr7.png ya teman-teman Hai kalau udah langsung aja kita save hai oke setelah itu langsung aja kita masuk folder download tan tadi untuk memindahkan si teksturnya tadi atau si foto Cristiano Ronaldo nya tadi ke dalam folder game PSPS PSP kalian letaknya dia internal PSP kemudian tekstur dan kalian taruh saja di sini Hai Nah kalau udah seperti ini kita bisa langsung meresue ke dalam gamenya apakah face nya itu work atau tidak ke disini langsung aja kita masuk ke dalam game PSP SP nya oke kita masuk ke menu edit tentunya kita cari klubnya dan ya seperti kalian lihat face nya itu work teman-teman udah terpasang ke dalam game PSP nya oke jadi face yang yang baru itu seperti ini dia menjadi lebih mirip dan juga lebih proporsional tentunya bentuknya Hai nah oke mungkin sekian tutorial untuk pasang face dari Google atau dari downloadan kalian yang terpenting ketika kalian angin ingin memasang face ini kalian harus mempunyai file teksturnya yang juga screenshot skin tipenya yang sesuai dengan face nya oke sekian dan terima kasih udah menonton ya